Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Batik TV Senang sekali Saikin Tanah Narosada Dapat menyapa pemirsa yang ada di rumah Tentunya dalam program Expose Lebih dekat, lebih santai Wajar tanpa pengecolian Merupakan opini audit tertinggi Dari BPK terkait pengelolaan Keuangan baik pada kelembagaan Maupun pada kementerian Opini ini diterbitkan Apabila laporan keuangan Dianggap telah sesuai dengan Prinsip akutansi yang berjalan dengan baik Dan Bebas dari salah satu material Seperti prestasi Yang membanggakan yang diperoleh oleh Lembaga Amal Zakat Infak dan juga Sodakoh Muhammadiyah Atau Lazismu Kota Pekalungan Yang memperoleh penghargaan WTP Atau wajar tanpa pengecualian Dari kantor akutan publik AR Utomo Penghargaan ini merupakan bukti Dari kinerja Lazismo selama 2020 Dalam mengelola dana umat Secara akuntabel Amanah dan juga transparan Sudah hadir di tengah-tengah kita Kali ini narasumber yang sangat luar biasa Kita perkenalkan ada Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pekalungan Bapak Pasrum Afandi Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat ya Pak hari ini Alhamdulillah sehat Tetap semangat ya Pak Walaupun siang ini Insya Allah Oke Kita perkenalkan juga Narasumber kita yang kedua Ada Direktur Eksekutif Lazismu Kota Pekalungan Bapak Sugeng Sutikno Assalamualaikum Bapak Sugeng Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah Sehat Selamat ya Pak Atas prestasi membanggakan Untuk Lazismu Kota Pekalungan Alhamdulillah Oke Baik Expos kali ini kita akan membahas Tentang kiat-kiat Bagaimana Lazismu memperoleh Opini WTP Dan juga bagaimana pandangan Dari PDM Terkait penghargaan tersebut Kintana mau ke Pak Pasrum Terlebih dahulu Pak Adanya penghargaan Yang diperoleh oleh Lazismu Kota Pekalungan Mungkin tanggapan Dari PDM sendiri Seperti apa Ya kita memberikan suatu Apresiasi yang luar biasa Kepada Lazismu Kota Pekalungan Dengan kinerjanya Yang telah dihargai Oleh Halayak masyarakat umum Terutama ini Karena memang dinilai Tidak oleh Lingkungan sendiri Tetapi oleh Badan yang berhak Untuk menilai Yaitu Akuntan publik Dan dengan penilaian wajar Tanpa pencualian Artinya adalah Kinerjanya Sangat bagus Dan artinya Sesuai dengan Prinsip Akuntansi dan Manajemen Jadi Perencanaannya mateng Kemudian pelaksananya Dan tentunya adalah Pertanggung jawabannya Itu yang terutama Oke Sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi tentunya ya Pak? Betul ya Kota Pekalongan ini Sudah ada di Kota Pekalongan Sejak kapan Pak? Laksismu Kota Pekalongan Ini berdiri Tahun 2002 Satu tahun Setelah Adanya Laksismu Di tingkat pusat Kemudian Pembinan daerah Mohamadiyah Kota Pekalongan Itu mendirikan Laksismu Setahun setelah itu Itu berarti Sekitar tahun berapa itu Pak? 2002 2002 Berarti Kalau sekarang Mungkin udah 20 tahun 20 tahun 20 tahun Laksismu ada di Kota Pekalongan Oke Dan sekarang Memperoleh Penghargaan yang sangat luar biasa ya Pak? Alhamdulillah Mbak Wajar tanpa pengecualian Ini memang Menjadi Apa ya Target Bagi lembaga pengelola keuangan Baik itu kooperasi maupun apa Nah Termasuk disini ada Laksismu Laksismu Mohamadiyah Yang mana Kita mengimpun dana dari masyarakat Kemudian kita Kelola Kita Kasarufkan Kemudian Apresiasi untuk Pengelolaan keuangan ini Yang bisa diberanggung jawabkan Secara transparan Oleh Akuntan publik Sehingga kami mendapatkan Predikat yang WTP itu Mbak Oke baik Nah mungkin dari Pak Pasrum Afandi Dengan perolahan prestasi WTP tersebut Apakah menjadikan Pimpinan daerah Mohamadiyah lebih mantap Kepada Laksismu Kota Pekalongan Dalam mengelola Jakat Umat Ya jadi jelas itu Mbak Karena dengan penilaian yang baik Kenerja yang bagus Kemudian Laksismu ini kan Suatu lembaga Ambil usaha kita Di Mohamadiyah Lembaga Ambil Jakat Infak dan Sudhakoh Mohamadiyah Sehingga dana yang Dikelola itu Membenar-benar Dana masyarakat Dan kemudian Dinasurfkan Dan itu Sangat bermanfaat sekali Oleh Kepada masyarakat Dan tentunya Mohamadiyah Sangat senang Dan kemudian Memberikan Kepercayaan yang Luar biasa Kepada Laksismu ini Dengan prinsip Yang telah dilaksanakan Dengan baik Masyarakat memberikan Suatu kepercayaan Dan bermanfaat Langsung kepada Masyarakat Artinya adalah Laksismu Benar-benar menjadi Badan yang amanah Lembaga yang amanah Yang kemudian Bisa Melaksanakan Sesuai dengan Kinerja yang baik Itu Mbak Berarti memang Laksismu ini Untuk kinerjanya Sudah tidak diragukan lagi ya Pak Jelas Karena yang ini Bukan Lajismu sendiri Bukan intern Bukan PDM sendiri Juga bukan Tapi ini adalah Pihak luar Yang tentunya mempunyai Kompetensi Di dalam Menilai kelayakan Dan tidaknya Suatu badan Suatu usaha Apalagi Mengelola Dana masyarakat Yang jumlahnya besar Mbak Itulah yang tentunya Harus kita Berikan suatu Ya Prestasi yang besar Kepada Lajismu Kota Pekalongan ini Mudah-mudahan Semakin lebih bagus lagi nih Mbak Amin Dan prestasi Membanggakan ini Kalau boleh tahu Untuk Lajismu Publik AR Utomo Dan ini Merupakan Apa ya Istilahnya Betul-betul penghargaan Bagi kami Yang Melaksanakan Tugas Di Lajismu Kepercayaan dari PTM Bagaimanapun Bahwa kami itu Mengelola dana Dari masyarakat Yang ditonton Oleh masyarakat Baik penggunaan Maupun laporannya Kami berusaha Untuk transparan Tiap bulan itu Kami selalu Apa namanya Mempublikasi Perolehan maupun Tasaruf kami Kepada masyarakat Dalam bentuk Buletin Seperti yang saya bawa Saat ini Mbak Ini kami buat Tiap bulan Jadi kami edarkan Di masjid-masjid Lima eksemplar Kurang lebih Sekitar 5.000 lembar Kita bagikan ke masjid-masjid Sebagai bentuk Pertanggungjawaban Di sini ada Perolehan Dan ada Tasaruf Penyaluran dari Lajismu Pada bulan berjalan Kemudian Dalam satu tahun Kita juga Menbuat laporan Dalam buku ini Ini nanti bisa Barangkali untuk Di Kamera Jadi kita buat Satu tahun Ini rekapan Dari perjalanan Selama satu tahun Ini kebetulan Di tahun 2020 Jadi Kami bagikan kepada Musyaki dan halaya umum Untuk bisa Dicermati Apa yang kami Peroleh Kemudian apa yang kami Kelola Kami daya gunakan Kemudian Masyarakat supaya tahu Bahwa Berapa Lajismu itu Memperoleh Dana Kemudian Untuk apa saja Dikelola Dan kemana saja Mengalirnya Dana itu Mbak Jadi memang Untuk Dari Awal Mengelola Dananya pun Sudah Transparan ya Pak Alhamdulillah Kita transparan Bahkan Per Penghimpunan Kami selalu Share lewat WA WA Group Yang kami ada Itu selalu kami Share Baik itu Penghimpunan Bahkan tidak Hari per hari Tapi begitu masuk Langsung kita share Kemudian Muzaki Atau Donator Yang Telah Menyerahkan Dananya ke Lajismu Itu akan Mendapatkan Balasan Berupa WA Yang mana Itu berupa Ucapan Terima kasih Telah Menyalurkan Dana Lewat Lajismu Sebesar Sepian Untuk Zakat Infak Atau Apa Kemudian Diringi Dengan Doa Kepada Donator Berarti Memang Penyalurannya Transparan Terus Juga Amanah Tentunya Ya Pak Dan Ini Sudah Menggunakan Teknologi Ternyata Ya Pak Ya Alhamdulillah Kita juga Pengelolaan Keuangannya Sudah Menggunakan Simziska Yang ini Menyatu Sejawa Tengah Bisa Langsung Diketahui Tiap Hari Itu Pemasukan Yang Diperoleh Oleh Lajismu Sejawa Tengah Itu Berapa Kemudian Penyalurannya Berapa Itu Sudah Bisa Langsung Diketahui Oke Nah Mungkin Dari Pak Pasrum Avandi Sendiri Ini Pak Mungkin Sebagai Salah Satu Lembaga Zakat Yang Juga Berkhidmat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Peranan Dari Lajismu Dalam PDM Sendiri Seperti Apa Pak Jadi Jadi Gini Mbak Lajismu Itu Adalah Menjadi Kekuatan Ekonomi Terbesar lah Katakan Begitu Di lingkungan Pemadiyah Kota Pekalongan Karena Apa Lewat Lajismu Ini Usaha Pemberdayaan Jadi Kalau Lajismu Itu Mengelola Dana Dari Masyarakat Kemudian Ditasorofkan Dan Dipetangujabkan Dan Itu Semuanya Adalah Untuk Allah Karena Itu Memberi Tanpa Kemudian Minta Untuk Pengembayan Lagi Membantu Tanpa Punya Maksud Tujuan Kecuali Memudahkan Dan Bagi BDM Itu Sangat Luar Biasa Contoh Ini Adalah Untuk Membangun Amal Usaha Maudiah Untuk Membantu Kita Punyai Pondok Pesantren Namanya Maudiah Building School Yajimas Mansur Itu Yang Men-support Besar Sekali Itu Dari Lajismu Ya Lajismu Itulah Yang Menjadi Fasilitator Dari MDS Semua Amal Usaha Maudiah Mulai Dari TK SD SM BS SMK Sampai Buruan Tinggi Di Kota Pekalauan Ini Semuanya Pasti Melalui Amal Usaha Maudiah Yaitu Lajismu Ini Dan Itulah Yang Sangat Kita Berbangga Atas Kinerja Lajismu Ini Berarti Memang Perananya Sangat Luar Biasa Itu Interen Ekstren Pun Begitu Nanti Di Masyarakat Juga Orang Tahu Akan Kinerja Lajismu Dan Banyak Dibantu Lajismu Luar Biasa Mungkin Dari Pak Sugeng Untuk Auditnya Sendiri Pak Ini Dilakukan Memang Satu Tahun Sekali Atau Berapa Kali Untuk WTP Ini Jadi Memang Belum Lama Kurang Lebih Sekitar Tiga Tahun Jalan Ini Sampai Dua Dua Ini Persiapan Kita Untuk Laporan Keuangan Tahun Dua Satu Sehingga Baru Tiga Tahun Memang Kita Istilahnya Supaya Menjadi Kepercayaan Dari Masyarakat Kita Tidak Pakai Audit Intern Tapi Kita Aruti Adalah Dari Akuntan Publik Ini Tiga Tahun Ini Jadi 1920 Dan Nanti 21 Masih Jalan Ini Persiapan Untuk Audit Memang Kalau Bicara Audit Ya Tidak Bisa Serta Merta Mendapatkan WTP Seperti Kita Membalikkan tangan Seperti ini Kok Dengan Mudahnya Tidak Ini memang Perlu Proses Yang Panjang Dan Nyonsewu Agak Jelimet Perlu Ketelitian Dan Kita Istilahnya Tidak Henti-hentinya Dengan Pekerjaan Itu Terutama Dengan Pencatatan Dan Kemudian SOP Yang Sudah Kita Laksanakan Kita Buat Kita Laksanakan Kemudian Bukti-bukti Fisik Serta Bukti Untuk Transparasi Dari Laporan Itu Berupa Tasaruf Ketika tasaruf Kita Tidak Cung Bahwa Ini Dana Diberikan Kepada Masyarakat Itu Tidak Bisa Harus Ada Foto Dari Penyerahan Kemudian Kuitansi Dan Kegiatan Yang Diberikan Yang Dibiayai Itu Berarti Memang Laporannya Pun Jelas Untuk Donaturnya Alhamdulillah Seperti Itu Jadi Jelas Donator Juga Bisa Mengakses Laporan Di Website Kami Maupun Di Buku-buku Laporan Yang Kita Berikan Pada Donator Setahun Sekali Ataupun Pada Buletin Yang Kita Bagikan Di Masjid Oke Pak Berarti Untuk Yang Mengaudit Sendiri Memang Hanya Dari Luar Atau Internal Pun Mengaudit Kalau Internal Itu Memang Ada Pengawasan Dari Badan Pengawas Kita Punya Yang Namanya Badan Pengawas Kemudian Ada Dewan Syariah Ini Yang Mengawasi Secara Internal Kesariahan Dari Apa Yang Dilakukan Oleh Laismo Dan Juga Pengawasan Keuangan Secara Internal Di Lazismo Kota Pekalongan Eksternalnya Ada Dari Akutan Publik Itu Akutan Publik Air Utomo Mungkin Dari Pak Pasrum Afandi Bisa Menambahkan Pak Untuk Kinerja Selama Ini Dari Lazismo Kota Pekalongan Sendiri Kan Banyak Sekali Ya Pak Prestasi Yang Memangkakan Salah Satunya WTP Ini Mungkin Dari Peranan Yang Sudah Dilakukan Oleh Lazismo Dari PDM Sendiri Harapannya Apa Pak Seada Gini Mbak Kita Mengharapkan Dimodeh Lembaga Ekonominya Dibagi Dua Karena Biar Fokus Yang Satu Namanya Betul Mal Wattam Will Itu Fokus Untuk Ekonomi Ansih Dan Itu Profesional Gerakan Ekonomi Kuda Yang Kedua Adalah Ini Lazismo Ini Ini Gerakan Memang Sosial Ansih Tidak Mengambil Keuntungan Apapun Dari Masyarakat Dan Bahkan Membagikan Mengeluarkan Kepada Masyarakat Benilai Ibadah Jadi Dimodeh Itu Adalah Jakad Mal Dipisah Jadi Jakad Mal Dan Tamwil Itu Tersendiri Sehingga Masing 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 Berjalan Dan Yang Satu Memang Sesuai Dengan Kinerjanya Lanjismu Ini Bergerak Dalam Bidang Ibadah Dan Sosialnya Semata Mata Memang Tidak Mengharapkan Apapun Kecuali Rindu Allah Yang Kedua Yang Betul Tamwil Maudah Itu Dalam Bidang Ekonomi Baik Bapak Kita harus Cut terlebih Dahulu Namun Kita Akan Lanjutkan Lagi Obrolan Usajidah Berikut Jadi Jangan Kemana Mana Pemirsa Tetap Diekspos Lebih Dekat Lebih Santai Baik Pemirsa Kembali Lagi Diekspos Lebih Dekat Lebih Santai Masih Bersama Dengan Narasumber Kita Pada Kali Ini Ada Bapak Pasrum Afandi Dan Bapak Sugang Kintana Ke Pak Pasrum Terlebih Dahulu Pak Melihat Selama Ini Kiprah Dari Lazismu Di Masyarakat Mungkin Bagaimana Pendapat Bapak Mengenai Hal Tersebut Kita Sangat Memberikan Dukungan Yang Besar Pada Lazismu Kota Pekalungan Mengharapan Kita Lazismu Berada Di Segala Lini Apalagi Di Masyarakat Memang Memang Ekonominya Kelas Kebawah Di Kota Pekalungan Segmen Untuk Lazismu Disamping Memang Untuk Urusan Interen Tim Hodiah Kita Meminta Lazismu Untuk Banyak Begibrah Di Masyarakat Misalnya Contoh Ini Yang Terjadi Bedah Rumah Memberikan Suatu Bantuan Untuk Ekonomi Kecil UMKM Untuk Memberikan Modal Itu Semata Modal Diberikan Kalau Lembaga Keuangan Yang Lain Membelikan Pinjaman Nanti Dikembalikan Kalau Lanjismu Beda Memberikan Bahkan Diberi Fasilitas Untuk Apa Mereka Berkembang Yang Lain Juga Memberikan Biaya Pendidikan Misalnya Bagi Yang Tidak Mampu Mulai Dari Anak TKSD Sampai Bukan Tinggi Bahkan Bahkan Ada Juga Untuk Melanjutkan Ke Studi Lanjut S2 Misalnya Lanjismu Itu Memang Untuk Meringankan Memudahkan Dan Memberi Fasilitas Dan Bantuan Dengan Syarat Kalau Pendidikan Anaknya Membenar Mempunyai Keinginan Dan Mempunyai Prestasinya Baik Tapi Memang Dari Golongan Yang Tidak Mampu Sehingga Kita Wajib Untuk Membantu Anak Tersebut Karena Punya Keinginan Yang Besar Kemudian Di Masyarakat Kelas Bawah Yang Dia Potensi Untuk Membangkan Ekonomi Ya Dibantu Oleh Lanjismu Itulah Yang Kemudian Kita Memberikan Harapan Yang Besar Sehingga Lanjismu Akan Tetap Semangat Di Dalam Melaksanakan Tugas Ini Memang Menyentuh Kesemual Lini Masyarakat Dan Sasarannya Langsung Tepat Kemasyarakat Mungkin Dari Pak Sugeng Tersendiri Apa Saja Kiat-kiat Yang Dipersiapkan Oleh Lanjismu Hingga Memperoleh Seperti tadi Saya Singgung Bahwa WTP Ini Memang Tidak Mudah Tidak Serta Merta Kita Membalikkan Tangan Terus Dapat WTP Dan Mungkin Semua Pemirsa Juga Bisa Tahu Bahwa Kantor Akutan Publik Itu Kalau Meng-audit Seperti Apa Jadi Kami Pertama Memang Sampaikan Kepada Teman-teman Di Kantor Staff Itu Untuk Selalu Komitmen Dengan Tugas Yang Di Embannya Kami Ada Divisi Fundraising Kemudian Ada FO Dan Ada Program Serta Keuangan Nah Di Sini Tiap Kali Terjadi Transaksi Baik Itu Penghimpunan Maupun Penyaluran Tasaruf Itu Harus Selesai Pada Saat Itu Dengan Tentunya Sudah Bisa Di Pertanggung Jawabkan Artinya Begini Sebagai Contoh Pak Pasrum Datang ke Kantor Atau Minta Dijemput Donasinya Karena Kami Juga Melayani Jemput Donasi Jadi Call Kami Tolong Ambil Donasi Saya Kita Hadir Disitu Kemudian Langsung Kami Ketika Menerima Donasi Langsung Kita Buatkan Kuitansi Nah Kuitansi Ini Kemudian Kita Rekap Di Kantor Memang Bisa Secara Online Jadi Fundraise Petugas Tidak Perlu ke Kantor Langsung Nginput Dari Jalan Dari Rumah Donatur Itu Bisa Nah Kemudian Setelah itu Dari Kantor Selesai Bagian FO Langsung Melanjutkan Ke Keuangan Sehingga Selesai Transaksi Itu Sudah Bisa Dipertanggungjawabkan Masuk Pada Sim Jiskanya Demikian Juga Seperti Misalkan Ada Tasaruf Bagian Program Tasaruf Atau Penyaluran Dana Dari Lazismu Ini Yang Melebihi Dari Satu Juta Kita Harus Survive Jadi Kita Harus Survive Yang Besar Itu Tapi Kalau Yang Kecil Yang Berubah Kebutuhan Pokok Dana Itu Memang Kita Hanya Ada Bukti KTP Kemudian Kita Beri Bantuan Untuk Transportasi Dan Sebagainya Seperti Itu Kita Survei Jika Layak Dalam Penilaian Itu Layak Kemudian Kita Berikan Bantuannya Seperti Disampaikan Oleh Pak Wasrom Bahwa Salah Satu Program Unggulan Lazismu Kota Pekalangan Adalah Pemberdayaan UMKM Orang Pengen Usaha Memain COVID Banyak Yang Di PHK Itu Banyak Sekali Yang Dalam Artian Lari Kelajismu Minta Bantuan Oke Kami Siapkan Silahkan Bikin Semacam Permohonan Kebutuhannya Untuk Apa Pak Jenengan Mau Usaha Apa Kita Fasilitasi Nah Kemudian Setelah Itu Kita Tidak Berikan Dalam Bentuk Uang Tetapi Kalau Misalkan Pengen Jualan Cilok Kita Fasilitasi Dengan Ini Apa Namanya Gerubak Gerubak Peralatan Alat-alat Yang Lain Serta Modal Untuk Pembelian Bahan-Bahan Bakunya Setelah Itu Silahkan Untuk Berjualan Nah Kami Pantau Kami Berharap Bahwa Dari UMKM Yang Kita Bina Itu Bisa Bertahan Dan Nantinya Berkembang Wondodol Cilok Kan Kalau Misalkan Satu Kemudian Dia Bisa Berkembang Memberikan Atau Punya Dua Gerubak Orang Lain Bisa Bekerja Badannya Atau Mungkin Anaknya Dan Sebagian Seperti Itu Sudah Banyak Alhamdulillah Contoh lagi Pak Pak Pasrum Tadi Mencontohkan Bedah Rumah Oke Pak Mungkin Baru Dengar Bedah Rumah Dari Lasius Semu Yang Ada Kan Dari Pemerintah Kita Juga Ada Mbak Tahun Kemarin Kita Tiga Bedah Rumah Satu Di Kerapyak Satu Di Kergon Kemudian Satu Di Keramat Sari Nah Awal Tahun Kita Sudah Satu Jalan Kemudian Sudah Diliput Oleh Batik TV Juga Itu Bedah Rumah Rumah Tidak Layak Huni Seluruh Atap Sudah Lapok Mereka Mengajukan Proposal Kelas Semu Kita Survei Nah Oke Memenuhi Syarat Kita Laksanakan Dan Alhamdulillah Sudah Selesai Beliau Bapak Pasrum Ini Yang Secara Simbolis Apa Menyerahkan Bantuan Itu Dan Masih Banyak Yang Lain Yang Ini Mungkin Jadi Teman-teman Pemirsa Ini Juga Kami Ada Ambulan Layanan Ambulan Gratis Dan Ini Juga Unggulan Dari Pilar Kesehatan Ambulan Gratis Di Rajismu Tidak Dipungut Biaya Sepeser Pun Hatta Itu Luar Kota Kita Layani Tanpa Memberikan Apa Kita Memungut Biaya Jadi Contoh Aja Kemarin Hari Rabu Yang Terakhir Kita Hari Rabu Kita Antar Pasien Ke Karyadi Kemudian Kita Tunggu Selesai Kita Pulang Kembali Kita Antarkan Sampai Ke Rumah Jadi Kita Jemput Ke Rumah Kita Antarkan Ke Rumah Kembali Itu Tidak Mengeluarkan Biaya Sepeser Pun Baik Supir Maupun Bahan Bakar Semua Dari Lasismu Ini Salah Satu Aja Artinya Program-program Unggulan Seperti itu Sehingga Harapannya Bahwa Masyarakat Yang memang Memerlukan Itu Bisa Mudah Mengakses Kayak Seperti Ambulan Pada saat Kita Sehat Kayak Gini Tidak Terasa Tapi Begitu Ada Tetangga Atau Keluarga Kita Yang Sakit Kadang Bingung Ambulan 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 Itu bisa Kontak Lasismu Call Centernya Dimana Malu Sudah Sebar Dan Insyaallah Kami Siap Selama Jadwal Mobil Kami Kosong Berarti Lasismu Hadir Di Tengah Masyarakat Mungkin Dari PDM Sendiri Pak Bisa Menambahkan Menurut Bapak Hal-hal Apa Saja Yang Menjadikan Lasismu Layak Memperoleh Capaian WTP Di Masyarakat Itu Kan Yang Dilihat Adalah Perannya Langsung Dan Lasismu Itu Berperan Langsung Di Masyarakat Bukti Nyata Adalah Seperti Yang Sebekan Pak Sugang Tadi Jadi Kami Berharap Masyarakat Kota Pekalongan Khususnya Para Mersa Semuanya Kepercayaan Itu Sangat Mahal Harganya Dan Itu Dilaksanakan Dengan Tanggung Jawab Lasismu Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Maka Berharap Bagi Para Mersa Yang Mempunyai Dana Besar Dan Sudah Wajib Untuk Membayarkan Zakat nya Jangan Lupa Langsung Aja Kala Jismu Insyaallah Kemudian Tidak Harus Punya Dana Besar Ada Infak Soda Koh Amal Jereh Yang Lain Lajismu Siap Untuk Menerima Dan Menyalurkan Dan Bukti Di Masyarakat Penilaian Dengan WTP Itu Kejujuran Itu Semua Dibekali Dengan Dengan Agama Yang Baik Karena Itu Menjadi Suatu Kewajibannya Bahkan Ketika Menerima Seperti Sampai Masyarakat Tadi Dengan Senang Berdoa Mendoakan Kepada Muzakinya Termasuk Adalah Yang Mendapatkan Bantuan Dailan Jismu Pun Didoakan Kemudian Mereka Pun Nanti Akan Semudah-mudahan Dimudahkan Dalam Urusan-urusannya Dan Yang Terakhir Tentunya Adalah Mereka Senang Dengan Pelayanan Dailan Jismu Dengan Banyak Yang Sudah Sampaikan Pak Suwan Tadi Jismu Benar-benar Berperan Di Masyarakat Sehingga Masyarakat Itu Harus Bisa Melihat Kenyataan Itu Dan Amanah Yang Dibawa Oleh Jismu Menjadi Suatu Tugas Dan Kewajiban Untuk Bisa Membantu Masyarakat Yang Memang Membutuhkan Itu Jadi Peranan Dari Jismu Itu Menjadikan Lajismu Layak Untuk Memperoleh Capaian WTP Nah Mungkin Dari Pak Sugeng Tadi Sudah Dijelaskan Banyak Hal Yang Sudah Dilakukan Oleh Lajismu Langsung Ke Masyarakat Kalau Selama Proses Audit Tahapan Apa Saja Yang Sudah Dilalui Oleh Lajismu Selain Administrasi Mungkin Jadi Persiapan Untuk Audit Ini Memang Paling Banyak Adalah Administrasi Wabil Khusus Adalah Administrasi Keuangan Jadi Tadi Setelah Istilahnya Kami Kalau Di kantor Itu Closing Harian Jadi Apa Yang Dilakukan Pada Hari Ini Itu Harus Selesai Hari Ini Tidak Boleh Pulang Dari Kantor Kalau Masih Ada Ganjalan Artinya Bahwa Misalkan Kok Uang Sisa Sisa Tidak Banyak 50.000 Ini Uangnya Siapa Itu Harus Dicari Dan Itu Harus Selesaikan Pada Hari Itu Jadi Hari Ini Selesai Dengan Apa Namanya Dengan Selesainya Transaksi Transaksi Ada Kemudian Mbak Pencatatan Pencatatan Seluruh Administrasi Baik Yang Masuk Maupun Keluar Dan Yang Paling Penting Memang Kita Itu Untuk Istiqomah Melaksanakan Tugas Tugas Itu Tanpa Ini Nanti Saja Ini Nanti Saja Begitu Ada Pekerjaan Kita Harus Melaksanakan Ini Yang Paling Penting Continue Terus Menerus Untuk Dilakukan Jangan Sampai Lengah Karena Kalau Kita Lengah Untuk Ngose Nanti Sajalah Ternyata Nanti Habis Itu Ada Pekerjaan Yang Lebih Banyak Itu Punya Disitu Aja Nah Tahapan Itu Kalau Yang 2020 Itu Di Awal Tahun 2021 Itu Kita Konsolidasi Menyerahkan Laporan Keuangan Kemudian Bukti Bukti Fisik Juga Dikumpulkan Dikonsolidasikan Oleh Lasisme Wilayah Jawa Tengah Seprovinsi Jawa Tengah Ada 35 Daerah Kemudian Kurang Lebih Pertengahan Tahun Dada Dada Itu Terus Diaudit Oleh Kantor Akuntan Publik ARU Tome Itu Proses Kurang Lebih Ya Hampir 5 Sampai 6 Bulanan Akhir Tahun Baru Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengenjualan Itu Jadi Memang Kalau Administrasi Memang Oke lah Mungkin Tidak Terlalu Berat Tapi Istiqomahnya Kita Dalam Mencatat Dalam Melaksanakan Transaksi Transaksi Itu Yang Harus Dilaksanakan Terus Menerus Mbak Sejadah Berikut Tetap Diekspos Lebih Dekat Lebih Santai Pemirsa Kembali Lagi Diekspos Lebih Dekat Lebih Santai Melanjutkan Obrolan Kita Yang Sempat Tertunda Ya Pak Mungkin Kintana Mau ke Pak Pasrum Avanti Melihat Program Yang tadi Sudah Dijabarkan Oleh Pak Sugeng Ada Bedah Rumah Kemudian Ada Program Yang Menyasar KUMKM Dan Mendapatkan Antusias Dari Masyarakat Mungkin Tanggapan Dari PDM Sendiri Seperti Apa Pak Yang Jelas Kita Memberikan Penghargaan Yang Terus Menerus Lagi Semua Tentunya Program Yang Baik Lanjutkan Kalau Perlu Punya Inovasi Kembali Bagaimana Menjadi Daya Tarik Masyarakat Untuk Bergemar Berinfak Tentunya Sotokoh Dan Tentunya Adalah Mengeluarkan Dana Yang Untuk Masyarakat Juga Kemudian Lagi 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 Sudah Melaksanakan Dengan Baik Tinggal Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Dan Perlu Diketahui Bahwasannya Kehadiran Lagi Itu Memang Ada Momen Yang Luar Biasa Ini Banyak Membantu Khususnya Di Mahdiah Intaran Dan Masyarakat Yang Lain Dengan Keberadaan Lagi Ini Masyarakat Dibantu Seperti Yang Sampaikan Pak Sugeng Tadi Dengan Berbagai Program Dan Perlu Diketahui Juga Bahwasannya Program Yang Dilaksanakan Itu Adalah Memang Melaksanakan Agenda Islam Dengan Baik Dan Benar Perintah Allah Untuk Senantiasa Berbagi Dan Membantu Orang Yang Tidak Mampu Itu Menjadi Kewajiban Kita Dan Itu Dilaksanakan Lagi Semu Dan Juga Perlu Ketahui Bahwasannya Tidak Sembarangan Dan Asal Asalan Saja Misalnya Tak Kasih Diberi Orang Tidak Tak Jalankan Enggak Lagi Semu Benar Benar Itu Sangat Sangat Akutabel Jadi Terbuka Dan Tercatat Dengan Baik Sebagai Sistem Ekonomi Yang Baik Kemudian Sistem Keuangan Yang Baik Semua Itu Dilaksanakan Baik Jadi Asal Menerima Kemudian Seenaknya Itu Semua Menggunakan Strategi Cara Dan Teknik Kemudian Ada Aturan Baku Yang Dilaksanakan Oleh Lagi Dan Tentunya Dibantu Dengan Teknologi Sehingga Mempercepat Layanan Juga Dan Harapan Kami BDM Akan Menjadi Semakin Akan Termotifasi Juga Untuk Menyampaikan Kepada Masyarakat Yang Lain Ayo Mari Bergabung Untuk Bersama Lagi Semu Agar Itu Untuk Menjadikan Tambahan Ini Dan Masyarakat Semakin Senang Dengan Kehadiran Lagi Semu Di Kota Pekalangan Ini Oke Baik Program Kerja Lasi Semu Yang Menjadi Andalan Pak Apa Si Pak Jadi Yang Pertama Kami Sampaikan Dulu Bahwa Di Tahun 2022 Kami Punya Target Penghimpunan Sekat Infak Maupun Sudakoh Itu Sebesar 2 Miliard Yang Mana 2 Miliard Ini Kami Punya Program Untuk Mendanai Program Program Yang Ada Pada Lazismo Di Antaranya Yaitu Pilar Pendidikan Kemudian Pilar Ekonomi Pilar Kesehatan Dakwah Dan Sosial Kemanusiaan Sebagian Dari Pilar-pilar Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Pak Pasrum Seperti Pilar Kesehatan Ini Kita Punya Dua Biasiswa Yang Menjadi Primadona Di Lazismo Yaitu Biasiswa Mentari Ini Untuk Anak-anak Pendidikan Dasar Jadi Untuk Pendidikan Dasar Itu Namanya Biasiswa Mentari Kemudian Yang Perguruan Tinggi Sang Surya Dan Alhamdulillah Pentasarupan Untuk Kedua Biasiswa Ini Terus Meningkat Artinya Penerima Manfaat Itu Semakin Banyak Seiring Dengan Jumlah Penghimpunan Yang Meningkat Juga Kemudian Ada Safe Our School Terus Peduli Guru Jadi Kita Peduli Pada Guru-guru Kita Yang Kemarin Terdampak Covid Ini Diakui Bahwa Hampir Tiga Tahun Sekarang Ini Berjalan Sekolah Sekolah Ini Kena Dampak Yang Sangat Luar Biasa Akibat Covid Ini Kami Coba Untuk Membantu Teman Teman Yang Berokrasi Baik Guru Ini Untuk Berubah Berbagi Santunan Maupun Bentuk Sembako Yang Kita Berikan Kepada Teman Teman Guru Kemudian Ada Sekolah Cerdas Sekolah Cerdas Ini Kami Masukkan Program Yang Dari Disampaikan Bapak Ketua BDM Bapak Srom Yaitu Untuk Penyenggaraan MBS KHM Mansur Ini Luar Biasa Di Kota Pekalongan Ada Terobosan Untuk Movedia Burding School Ini Kita Masukkan Pada Sekolah Cerdas Kemudian Pilar Pilar Kesehatan Pilar Kesehatan Yang Menjadi Andalan Bagi Kami Adalah Layanan Ambulan Gratis Sekali lagi Layanan Ambulan Gratis Kami Tidak Memungut Sepasarpun Dari Pengguna Ambulan Silahkan Call kami Call center Kami Digunakan Selama Ambulan Itu Kosong Insya Allah Kami Hadir Kemudian Ada Pengobatan Gratis Kami Bihanya Ke Lokasi Terdampak Berenjir Kalau di Pekalongan Itu kami Menyelenggarakan Kegiatan Pengobatan Gratis Dengan Kerjasama Seperti Pada Klinik Pratama Aisyah Maupun Dari Klinik Asifah Bahkan Dari Rumah Sakit Aro Juga Pernah Kita Kerjasama Untuk Pengobatan Gratis Ini Ini Tidak Dibungut Biaya Apapun Termasuk Pada Pemeriksaan Pemeriksaan Seperti Kesehatan Yang Lainnya Tes Laborat Juga Ini Tidak Dibungut Biaya Terus Yang Berikutnya Adalah Pilar Ekonomi Pada Pilar Ekonomi Tadi Unggulan Kami Adalah Pemberdayaan UMKM Pemberdayaan UMKM Ini Teman-teman Yang Dari Masyarakat Yang Merupukan Modal Usaha Mau Berusaha Tidak Punya Modal Kita Fasilitasi Sudah Cukup Banyak Di sini Panjendengan Mungkin Mbak Masih ingat Salah Satunya Yang Mungkin Dekat Dengan Batik TV Adalah Pada Saat Terjadi Kebakaran Di Jalan Kusuma Bangsa Itu Ada Warung Yang Terbakar Kita Fasilitasi Dengan Kita Buatkan Warung Lagi Kemudian Termasuk Mebel Serta Modal Alhamdulillah Orangnya Sampai Terharu Nangis Dan Sebagainya Serta Masih Banyak Lagi Yang Lainnya Yang Berupa Apa Ya Kalau Kita Mengatakan Bahwa Pedegang Kaki Lima Mereka Yang Asongan Yang Apalah Kita Fasilitasi Dengan Berbagai Permintaan Dari Mereka Bihanya Berupa Peralatan Serta Modal Usahanya Terus Yang Berikutnya Yaitu Dakwah Dakwah Kita Memberdayakan Kerjasama Dengan Majelis Tablik Yang Ada Di BDM Yaitu Untuk DAKI Di kalangan Muhammadiyah Secara Khusus Untuk Lebih Meningkatkan Baik kemampuannya Maupun Frekvensi mereka Untuk Berdakwah Kita Coba Untuk Fasilitasi Terus Back to Masjid Kembali Ke masjid Jadi Bagaimana Masjid-masjid Di kota Pekalauan ini Supaya Makmur Jangan Masjidnya Megah Tetapi Yusawu Jamaahnya Tidak Ada Kemudian Fasilitasnya Kumuh Dan sebagainya Kita Coba Untuk Fasilitasi Dengan Alat-alat Kesehatan Bahkan Kalau Diberukan Tenaga Ataupun Yang Lainnya Terkantung Dari Permintaan Dari Tamir Masjid Itu Kemudian Yang Berikutnya Yaitu Sosial Kemanusiaan Ini Ada Dua Berupa Mau Diait Sama Apa Namanya Kebencanaan Yang Di dalam Negeri Jadi Kita Tidak Hanya Di dalam Negeri Tapi Juga Luar Negeri Contoh Seperti Ketika Apa Namanya Terjadi Apa Namanya Di Palestine Itu Mbak Kemudian Di Rohingya Kita Juga Kirim Kirim Bantuan Kesana Untuk Membantu Teman-teman Muslim Disana Termasuk Ketika Korban Kita Kirimkan Korban Ke Palestine Ada yang Juga Ke Suriah Dan Sebagainya Nah Kalau Di dalam Negeri Yang Paling Akhir Yaitu Kita Erupsi Semeru Alhamdulillah Kota Pekalongan Mengimpun Dana Yang Sudah Kita Storkan Ke Lasismu Jawa Tengah Untuk Dikumpulkan Kemudian Diserahkan Ke Lasismu Jawa Timur Untuk Membantu Korban Erupsi Semeru Termasuk Benjir Yang Kemarin Terjadi Di Kota Pekalongan Kita Juga Sudah Petuli Dengan Membuat Dapur Umum Karena Kita Di Momadia Maka Kita Kerjasama Dengan Ibu Ibu Aisyah Dan Juga Masjid Yang Membuka Dapur Umum Kemudian Kita Salurkan Donasi Dari Masyarakat Itu Berupa Sembako Melalui MDMC Karena Momadia Juga Punya Relawan Kebencanaan Itu MDMC Kita Serahkan Ke MDMC Kemudian MDMC Yang Membagikan Ke Dapur Umum Yang Selanjut Dari Dapur Umum Itu Dimasak Berupa Nasi Bungkus Terus Diserahkan Ke Warga Yang Terdampak Banjir Berarti Memang Eksistensi Dari Lazismu Tidak hanya Di Kota Pekalongan Saja Bahkan Kemanca Negara Ya Pak Dan Pilarnya Pun Hampir Mencangkup Semua Lini Di Masyarakat Baik Pemendidikan Ekonomi Hingga Sosial Kemanusiaan Pun Ada Program Yang Sangat Luar Biasa Nah Mungkin Dari Pak Pasrum Sendiri Dengan Adanya Perolehan WTP Ini Dan Juga Program Yang Sangat Luar Biasa Yang Dijalankan Oleh Lazismu Kami hanya bisa berusaha Yang pertama Tentunya Ucapan Terima kasih Kepada Lazismu Yang kedua Adalah Program Ini Tetap Berlanjut Dan Bahkan Tambah Lagi Untuk Hal Yang Baru Tentunya Yang Lebih Bermanfaat Lagi Di Masyarakat Dan Selanjutnya Lazismu Ini Adalah Buat Lembaga Ambilan Jagat Nasional Jadi Tidak Hanya Lokal Pekalongan Saja Sehingga Kepercayaan Itu Tentunya Adalah Menjadi Kekuatan Kita Untuk Melaksanakan Amanah Ini Dan Sudah Teruji Buktinya Adalah Dengan Penilaian Tadi Yang Mendapatkan Nilai WTP Itu Tentunya Adalah Semakin Berat Kedepan Jadi Tidak Semakin Ringat Semakin Berat Karena Apa Tapa Pencapaian Juga Semakin Besar Nilai Manfaat Juga Semakin Dertambah Dan Tentunya Masyarakat Pasti Semakin Berharap Berhadap Lazismu Tentunya Itulah Yang Menjadi Semangat Dari Teman Lazismu Untuk Kinerjanya Juga Semakin Bagus Karena Ini Kita Sudah Tidak Main Lagi Ini Lembaga Yang Profesional Semuanya Adalah Terukur Dengan Dengan Ilmu Ekonomi Jadi Tidak Asal Asal Sehingga Itulah Yang Menjadikan Kepercayaan Ini Akan Semakin Dilaksanakan Semakin Baik Jadi Kami Berharap Lazismu Ini Akan Semakin Mantap Lagi Kedepannya Semakin Maju Dan Berkembang Dan Penerima Manfaatnya Juga Semakin Besar Juga Demikian Kepada Para Agniak Akan Semakin Banyak Yang Memberikan Amanah Karena Ini Tidak Hanya Orang Pekalongan Saja Rupanya Jadi Para Pemerintah Kita Juga Yang Di Luar Pekalongan Banyak Bahkan Mungkin Di Provinsi Yang Lain Juga Akan Memberikan Karena Sekarang Sangat Mudah Sekarang Untuk Mengakses Memberikan Bantuan Itulah Yang Kita Harapkan Jadi Semakin Semangat Lazismo Dan Kedepan Akan Semakin Lebih Kinerja Lebih Diingkatkan Lagi Semakin Memberikan Banyak Manfaat Untuk Masyarakat Ya Mungkin Untuk Pak Sugeng Sendiri Setelah Memperoleh Opini WTP Ini Bagaimana Langkah Yang Akan Dilakukan Oleh Lazismo Kedepan Pak Yang Pertama Jelas Bahwa Kita Akan Berusaha Untuk Mempertahankan WTP Ini Pada Laporan Keuangan Tahun 2021 Dan Insya Selanjutnya Untuk Selalu Bisa WTP Yang Kedua Mbak Bahwa Ini Tugas Berat Juga Disamping Target Tadi Yang 2 Miliat Pengimpunan Di Tahun 2022 Kita Ditarget Oleh Lazismo Wilayah Jawa Tengah Bahwa Untuk Salah Satu Indikator Mendapatkan Lazismo Hijau Lazismo Hijau Itu Lazio Yang Terbaik Di Jawa Tengah Itu Pertumbuhan Donator Tiap Bulan 100 Donasi 100 Donator Tiap Bulan Jadi Pertumbuhan Donatornya Bukan Jumlah Pengimpunannya Tapi Pertumbuhan Donator Tiap Bulan 100 Orang Nah Ini Menjadi Sangat Berat Bagi Kami Tapi Insyaallah Dengan Model Bahwa Kami Selain WTP Di Indah Kami Lazismo Jawa Tengah Kami Juga Mendapatkan Semacam Penghargaan Pengakuan Bahwa Kami Laporan Keuangan Yang Paling Tertip Dan Paling Awal Se-Jawa Tengah Itu Lazismo Kota Pekalongan Jadi Ketika Perankingan Ketertipan Laporan Keuangan Lazismo Pekalongan Sing Paling Disik Dan Nomor Satu Sehingga Se-Jawa Tengah Kita Ada Di Urutan Yang Pertama Yang Kedua Lima Kalau Tidak Salah Itu Bahwa Lazismo Kota Pekalongan Masuk Menjadi Market Leader Lazismo Jawa Tengah Hanya Lima Lazismo Daerah Kita Termasuk Di Antaranya Nah Dengan Modal-modal Yang Seperti Ini Insya Allah Target Penghimpunan Target Donator Ya Bisa Tercapai Dengan Tentunya Kita Menawarkan Program-program Pada Masyarakat Yang Semakin Tadi Sampaikan oleh Bapak Ketua PDM Masyarakat Banyak Berharap Dengan Lazismo Insya Allah Akan Kita Jawab Harapan Dari Masyarakat Itu Dengan Memenuhi Harapan Masyarakat Itu Oke Baik Kita Doakan Semoga Lazismo Kota Pekalongan Bisa Memberikan Yang Terbaik Untuk Masyarakat Dan Bisa Memenuhi Harapan Dari PDM Tentunya Bapak Kita Harus Pamit Terlebih Dahulu Dan Pemirsa Tidak Terasa Kita Sudah Di Penghujung Acara Namun Sebelum Itu Kintana Ingin Mengucapkan Terima Kasih Kepada Pak Pak Sama Afandi Dan Sugeng Yang Sudah Menyempatkan Hadir Datang Di Tengah Tengah Kita Pada Episode Kali Ini Semoga Di Lain Kesempatan Kita Bisa Berjumpa Kembali Dan Akhir Kata Kintana Narosada Dan Pak Sugeng Dan Pak Pasrum Afandi Pambit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh